Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Kita siapkan satu buah konektor USB yang bekas Nah kemudian Satu buah sensor bekas TV sahabat Nah kemudian Satu buah buzzer aktif 5-12V Nah kita buat sensor seperti ini, perhatikan kaki dari sensor Nah kemudian kita solder kabel USB tadi sahabat Nah kita solder, yang ini adalah kutub negatif Nah kemudian kita solder kutub positif Nah seperti ini Nah kita ambil buzzer tadi sahabat Perhatikan di buzzer ada kutub positif dan negatifnya, jangan sampai salah Nah yang positif kita buat di kutub positif pada konektor USB tadi Nah kemudian yang negatif kita buat di IR pada sensor Nah seperti ini Nah alatnya sudah jadi Meskipun ini dari barang-barang bekas, tapi alat ini cukup mantap dan canggih Alat apa ini? Ini adalah alat test remote super canggih Segala jenis remote bisa dites pakai alat ini sahabat Nah lalu kita tes, kita ambilkan charger handphone Nah seperti ini sahabat Nah kemudian kita colokan ke listrik Nah lihat ini colokan listrik Nah kita colokan Nah lihat dengar suaranya sahabat Kita tes dulu remote in the home Nah Nah bisa untuk cek kerusakan remote Tombol mana yang tidak berfungsi Nah Nah lalu kita tes dengan remote TV Nah lihat Nah semua berbunyi sahabat Nah kemudian kita tes dengan Remote kipas angin Nah ini remote kipas angin Nah Tombolnya semua berfungsi Nah demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif